Halo, kembali lagi bersama saya Teguh di Teguh Music Channel dan sekarang kita akan belajar bermain piano lagu dengan apa akan kubalas sudah ada di cover saya sebelumnya jadi lagu itu dimulai dari nada dasar D nah untuk permainan ini kental sekali dengan intronya jadi kita harus belajar intronya saya ambil kunci D nya seperti ini lonjuk tangan kanan saya di nada do nada dasar D oke, kita langsung saja seperti itu ya jadi langsung pertamanya itu begitu yang terakhir masuk ke chord G ini sudah A ya kemudian ke B minor ini Fis minor kita ulangi lagi sekali lagi ini yang bagian kedua A B minor E minor A D ya itu intronya ya jadi itu bagian pertama dan bagian kedua mirip cuma beda di belakangnya saja lagi itu chord dengan melodi saja jadi ada bagusnya tidak hanya melodi tapi kita pasangkan juga dengan chord melodi ya jadi disini ada tidak hanya satu melodi nah ini jembok kelingking saya melodinya tapi saya tambahkan dengan komponen dari nada G bisa ini bisa ini atau salah satu keduanya gitu ya nah seperti ini saya tambahkan dengan ini kalau dengan ini saja sedikit ya si kesan melodinya tapi kalau saya tambahkan dengan ini itu lebih banyak ini sih lebih ke tips ya oke itu untuk intronya sekarang kita masuk ke bagian lagunya jadi saya chordnya seperti ini ya yang saya gunakan masuk ke nada dua dari lima ke dua tiga B minor nah itu sebetulnya lebih enak lagi kalau ada jembatan saya pernah kasih ada videonya chord jembatan ya jadi dari B minor ke G itu bisa dikasih A dulu sekarang saya tambah chord jembatannya G Fis minor ya itu tambah chord jembatan dari B minor ke G sekarang pakai chord jembatan D B minor nah masuk ke A dulu ya Fis minor E minor kita ulang lagi sekali lagi yang bagian keduanya disini ya oke kita lanjutkan ke Rave dari sini ya dari sini ya di klinking D tambahin juga D major 7 B minor masuk ke nada Cis ke La Fis minor Fis minor A kita ulang lagi yang bagian keduanya D D major 7 B minor seperti itu ya ini juga bisa ini juga bisa kan ini mau ke G ya kita bisa kasih A dulu Fis Fis minor Fis minor M minor ya itu bagian seperti itu nah kalau yang ada bridge-nya kalau yang bridge-nya itu ke yang O O O gitu ya jadi dari E minor A nah ini B minor B minor C diulang lagi A C oke seperti itu ya jadi mudah chord-nya itu yang untuk dengan iringan iringan dengan melodi ya kalau tanpa melodi kita pakai chord-nya saja kita rhythm saya akan review secara cepat saja chord-nya saja ya D B minor A G Fis minor E minor A kemudian D lagi B minor ke G kasih A dulu Fis minor E minor A D D D D mayor tujuh B minor A A G Fis minor E minor A D D B minor C G A B minor C C G G B minor B minor Oke, seperti itu latihannya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berguna untuk kita belajar pemain piano. Terima kasih sudah menyaksikan dan saksikan terus video selanjutnya dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. See you.